Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdi Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Peradilan Agama ngerawas reis Kuk pemenuhan hak-hak disabilitas Kangge nyumponan keperyugian anu berkadilan Ia pada dipintonkan video paparan bewara Ngenaan anu berdipidangkan di Peradilan Agama Wilojeng Nyakseni Peradilan Agama dihandapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Boga tekad piken ngewujudkan pengadilan inklusif Piken ngehontal visi badan Peradilan Anu Agung Pengadilan Agama boga wawonang piken ngerengseken rupa-rupa perkara diantarana Jinya etan nikah, kayaning talak, dispensasi nikah, akta nikah, harta bebarengan, hak asuh murang kali, idin poligami, jengsata rusna Anuka dua nya etan warisan Nuka tilu wasiat, hibah jengwakab Kaopat, infak jakat jengsodako Nuka lima, ekonomi syariah Jengka genep jinayah khusus pikun pengadilan syariah di Aceh Dupi anjen ga dosenketa patali jengtipe iya kasus jenghaya ngebereskin eta di pengadilan Anjen bisa ngedaptar kasus ku datang ke kantor pengadilan tijalma atau online Nuka telah hiji sistem elektronik Kuma carana, selaku nunggagugat anjen bisa ngedaptar hiji pasualan di pengadilan menurutkan tempat linggi termohon Tapi pikun kasus cerai iya didaptarkan di pengadilan menurutkan tempat pemajikan hiru Pikun lausuit ngalawan objek imofable ke asub tanuh jeng imah Anjen bisa ngedaptar eta di pengadilan dimana objek iya lokasina Berperkara di pengadilan bisa dilaksanakin dina dua cara Nubiasa atawa manual Metode jeng-metode online atawa elektronik Lamun anjen ayadi kasus normal sekabel proses dilaksanakin di kantor pengadilan Saratna cukup basajan Manmawa EKTP anjen sarta ngirimkan surat lamaran atau gugatan ke pengadilan Lajeng anjen mayar biaya panyer menurutkan nunggusi tangtuke Sangges eta, anjen ngadaguan panggilan lo bakal dikirimkan kupajabat pengadilan ke tempat tinggal anjen Lajeng turutkan sekabel proses sidang dilaksanakin di gedong pengadilan Anjen oge bisa boga perkara online atawa elektronik dilumangsungkan pribadi atawa di wakilanku pengacara Lamun di wakilanku pengacara, janteng sekabel proses prosedural bakal di wakilanku pengacara anjen Gadu akun e-court, anudidamalku kantor pengadilan kalayan nyangking EKTP Nyiptaken akun e-court bakal dibantuan kupajabat pengadilan Seatos eta, pendaptaran kasus dilakukan secara online Kucara unggah aplikasi atanapi dokumen gugatan ngelangkungan akun e-court, nudijien Lajeng anjen mayar biaya panyer kasus elektronik nuturken ongkos anutos ditangtuke Naun anjen laksanakin saat tos ngedaptar kasus, saparantos kasus ngedaptar Anjen ngen ukur kedah ngantosan surat panggilan pengadilan dikirimken ngelangkungan email anuparantos kadaftar Piken terdakwa atanapi termohon surat panggilan pengadilan bakal ditepikin kupajabat pengadilan Upami salami sidang terdakwa atanapi termohon, responden satu ju piken lumangsungna secara elektronik Mangka bakal dibantuan piken nyien akun e-court Tului, proses uji coba, saparantos walon ngawalon, nyimpulken, macaputusan, jenggirimken salinan putusan dilaksanakan secara elektronik Iwalti bukti, anjen kudu datang langsung ke pengadilan Lamun terdakwa atau termohon tedaik nuruskan secara elektronik Mangka proses sidang seterusnya bakal dilaksanakan secara normal di gedung pengadilan Manggo info nuluhi lengkap bisa di ala ngaliwatan website pengadilan Call center di nomor 027 280 78 272 PTSP online di ptsp.buddylag.net Atau meja informasi di pengadilan mudidatangan Salam inklusi, inklusi yes!